PEMPINAN KOMISI Om Swastiastu, Saudara-saudara sekalian, saya diberitahu oleh Prof. Dasko bahwa ada pertemuan antara saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat. Dan karena itu dari dulu pendapat saya, Saudara boleh cek di semua pidato saya, di berbagai tulisan saya, Saudara bisa dipelajari rekam saya, rekam jejak, ucapan-ucapan saya. Saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas-kualitas hidupnya dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki, remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik. Itu pandangan saya dari dulu dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai jadi saya tidak perlu janji-janji. Tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat dan saya menjalankan saya benar-benar akan memperhatikan para hakim. Karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, Karena penghasilan yang memadai sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya. Untuk itu saya mohon bantuan saudara-saudara. Kita, marilah kita bersatu, kita benahi negara kita, kita yakinkan semua orang, semua pihak, apalagi mereka yang menerima fasilitas dari negara, para pengusaha-pengusaha besar itu bisa bayar pajak para kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Kita semua harus bahu-bahu, yang kuat bantu yang lemah, yang lemah kita harus bersatu, Jadi negara kita sama-sama akan bangkit, sama-sama akan memakmur. Saya kira itu para hakim yang saya hormati, mohon sabar, saya juga kaget saya mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian. Saya kira itu dulu, sementara, ya. Saudara-saudara, pada saatnya nanti saya bisa, minta waktu untuk saya bisa mungkin tetap muka dan bicara langsung sama surat gara. Tapi percayalah, percayalah bahwa kunci dari negara yang maju, dari negara yang baik, dari negara yang bebas korupsi, kuncinya adalah hakim-hakim harus tidak boleh dibeli orang. Karena itu hakim-hakim harus kuat, dan kondisinya harus yang baik, yang terbaik, yang bisa kita bikin. Itu tekad saya. Sampai saya mengatakan, apa yang saya pelajari dari luar negeri, itu dari segi protokol kenegaraan, Lord Chief Justice dari Inggris itu, itu berjalan langsung di belakang kepala negara, di belakang raja. Jadi, di depan Perdana Menteri. Berarti itulah demikian pentingnya mereka memandang judikatif. Jadi, demikianlah, marilah kita sama-sama memperbaiki negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.